Presiden Joko Widodo meninjau fasilitas dan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan Kabupaten Padang Lawa, Sumatera Utara pada Jumat 15 Maret. Dalam kunjungan ini, Presiden memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat berjalan optimal, termasuk pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Meski demikian, Kepala Negara mengidentifikasi sejumlah kekurangan di RSUD Sibuhuan, antara lain kurangnya beberapa peralatan medis dan kapasitas ruangan rumah sakit. Presiden pun berjanji akan segera melengkapi kekurangan tersebut. Sektor kesehatan diserahkan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, sementara pembangunan rumah sakit diserahkan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono. Dan alat-alat kita melihat juga sudah banyak, tetapi yang kurang, CT scan, mamografi, kemoterapi, dan gedungnya, ruangannya yang masih kurang. Ini akan kita perbaiki, kita bangun, kita intervensi. Presiden Joko Widodo juga mengapresiasi dokter-dokter spesialis yang ditempatkan di RSUD Sibuhuan, di mana hingga saat ini RSUD Sibuhuan memiliki 17 dokter spesialis. Jumlah tersebut melebihi dari standar yang ada, yakni 7 dokter spesialis di setiap rumah sakit daerah. Tim kantor berita antara mewartagan.